POSITIVE PEOPLE Ada yang baru nih Nah ini baru diresmikan pada hari ini Tanggal 18 Agustus Salah satu spot budaya atau taman Outdoor Atau ruang terbuka hijau nih buat warga Jakarta Yang terletak di dukuh atas Hmm kali ini Tadi pagi baru diresmikan Hari Minggu dan Kali ini gue mau review Apa aja sih fasilitasnya dan Bagaimana sih apakah udah digunakan Oleh digunakan oleh masyarakat juga Nah untuk kita buat POSITIVE PEOPLE Jangan lupa like, comment dan pastinya Subscribe dulu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu tuh menurut gue agak lumayan bahaya sih, ya kan? Di satu sisi tuh buat pejalan kaki juga, kan? Kalau bisa ya banyakin skatepark lah. Terus ini baru pertama kali hari ini main atau sebelumnya udah kan hari ini baru di resmiin? Iya baru hari ini sih. Kan soalnya sebelum-sebelumnya kan ini di polis lain gitu di garis. Terus dengan udah disediakan, kan pemerintah ada nyedihan fasilitas, terus masnya sendiri sebagai yang gunain. Kedepannya apa sih yang pengen ditunjukin setelah ada disedihan fasilitas kayak ini? Apakah pengen jadi admit skateboard ya? Ya, paling balik lagi sih ke generasi-generasi yang masih kecil gitu kan. Jadi dengan adanya tempat ini mereka bisa dilatih gitu kan. Bisa dilatih juga. Dan bisa menyalurkan hobinya ya daripada gak jelas. Daripada gak jelas, nongkrong ya kan? Terima kasih, sukses ya. Siap. Terima kasih. 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 Gardu Pandang, jadi disini gue nyebutnya Gardu Pandang aja lah ya, karena di Jogja bisa disebut Gardu Pandang nah disini kita bisa melihat Jakarta dari sedikit sudut yang lebih tinggi gitu kan ya, gedung-gedung dan lain sebagainya dan ini menurut gue, kayaknya makin nice lagi kalau malam hari, nah pastinya ini menurut gue, fasilitasnya udah lengkap banget nih, jalur di Fabel emang diperhatikan, terus kita buat kursi anak bayi juga diperhatikan, jadi buat seluruh warga aksesnya tanpa terkecuali bisa banget nih, datang kesini, dan pastinya pesennya adalah, kalau udah dikesediaan fasilitas kayak gini, jangan lupa, dijaga, dirawat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu kan itu aja deh, terima kasih udah nonton jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe, salam konten positif wassalamualaikum nah, jadi positive people, gue mau ngasih tau nih emang kemarin tuh, youtube tuh harus gue ganti-ganti nama ya, karena ya mohon maaf banget karena lagi nyari nama yang bagus nama yang baik gitu kan gue juga bingung, karena emang sebenernya susah juga ya nyari nama buat channel gitu kan subscribe dan nonton salam konten positif wassalamualaikum